Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Lepas Channel, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengkoneksikan handphone atau smartphone yang kita punya ke head unit Toyota Avanza Veloz 1300cc tahun 2016 disini masih banyak yang bingung bagaimana cara mengkoneksikannya karena di head unit Avanza ini tidak ada logo bluetoothnya jadi bagaimana cara untuk mengkoneksikannya, simak terus videonya di head unit ini kita bisa lihat ada beberapa tombol, pertama itu tombol set untuk mengatur suara, tombol menu, tombol pencarian, tombol kembali, kemudian tombol power dan volume kemudian tombol USB dan auxiliary, tombol disk atau CD dan tombol untuk radio FM dan AM sedangkan yang dibawa ini hanya untuk tombol control, jadi tidak ada logo bluetooth disini oke kita mulai, yang pertama kita lakukan adalah kita nyalakan dulu audionya, kita pencet tombol power disini head unit sudah menyala kemudian ini dalam mode USB yang pertama kita lakukan adalah kita pertama tekan menu ya disini muncul display, kita geser volumenya ke kanan, itu ada menu tuner, menu bluetooth nah ini yang kita pakai di BT mode atau bluetooth mode kita tekan enter dengan tombol menu kemudian ada beberapa ada opsi disini, ada font select ada audio select kemudian ada device delete untuk menghapus device yang sudah dipasangkan kemudian ada untuk pin kode edit ada reconnect ada mode auto pairing dan ada inisialisasi, nah ini yang kita pilih adalah yang menu inisialisasi, kita tekan tombol enter atau tombol menu muncul pilihan yes atau no kita bisa pindahkan kita pilih yang yes tekan tombol menu nah disini statusnya sudah complete kemudian kita lihat di smartphone kita kita masuk ke bluetooth, pengaturan bluetooth kita hidupkan bluetoothnya kemudian nanti di tampilan bluetooth itu nama head unitnya adalah Toyota Audio kita klik untuk dipasangkan atau di pairingkan nah disini ada pascodenya, kita klik aja ok disini kita tunggu dulu dia sedang mengkoneksikan ke head unit nah di head unitnya ini ada pemberitahuan untuk mempairingkan kita tekan menu atau enter nah dia sudah ok nah kemudian di head unit ini ada logo bluetoothnya kalian nanti bisa lihat nah di smartphone kita juga sudah terkoneksi sudah tulisannya itu connected for call and media jadi di smartphonenya sudah terhubung di head unitnya itu kalian bisa lihat ada logo bluetoothnya untuk mengaktifkan mode bluetooth ini atau pindah ke mode bluetooth ini kita tekan tombol telepon satu kali itu untuk mode panggilan dan kita tekan lagi satu kali lagi untuk masuk ke audio jadi buat kalian yang bingung dimana tombol bluetoothnya karena disini tidak ada tombol bluetoothnya itu ada di tombol panggilan nah ini kalian bisa lihat di smartphone saya itu sudah memutarkan musik kemudian di tampilan head unitnya juga sudah berjalan pemutaran musiknya oke sudah selesai untuk pemasangan bluetooth dari handphone ke head unit semoga video ini bisa membantu kalian yang bingung dengan cara pemasangannya antara handphone ke head unit mudah-mudahan video ini bisa membantu mohon bantuannya dan dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang memberikan informasi seputar dunia otomotif dengan mengklik tombol subscribe like dan aktifkan juga notifikasinya jangan lupa di share dibagikan ke sosial media yang kalian punya agar channel ini bisa semakin bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati